Halo teman-teman, baik lagi channel gua Xtreme Tech, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team Kali ini gua bahas hidden skenario Xiaojung Guang Asia Qualifier teman-teman Oke, jadi menurut gua ini hidden skenario agak rumit teman-teman Agak rumit ya, cuman gak susah banget, cuman agak rumit Oke, jadi ada pemain yang dapet buff, itu pemain Cina, pemain Korea, pemain Thailand Itu dapet buff, plus 30% Oke, sebelum itu kita lihat pasif dari musuhnya teman-teman Kenapa gua bilang agak rumit Oke, jadi yang pertama itu keepernya punya Japanese Player Killer plus 200% Oke, udah gitu bagnya itu sama Japanese Player Killer 100% teman-teman Jadi kita gak bisa pakai pemain Jepang di depan Kalau mau maksa gak apa-apa Kalau teman-teman punyanya itu yaudah gak apa-apa Yang penting teman-teman harus punya pemain selain Jepang Itu buat tukang nyetak golnya teman-teman Oke, udah gitu ini yang bikin rumit teman-teman ya Jadi kita gak bisa pakai pemain South America Tidak bisa pakai pemain Eropa Tidak bisa pakai pemain Meksiko Karena statusnya minus 80% Statusnya minus 80% Kebayang ya 100 minus 80% jadi kayak gimana Oke Ini gua kasih lihat contoh tim yang gua pakai Oke, jadi kalau teman-teman punya ini Face yang teman-teman bisa pakai Ini buat jadi pencetak gol Terserah mau Face yang yang ini apa Face yang yang baru Itu gak masalah teman-teman Asal jangan yang lain Ini juga boleh teman-teman Ini konsawat brother bertiga gua pakai lagi teman-teman Karena dapet buff Ya, udah gitu Ini ada Wairan Wairan DC Si Ojung Kuang Ini ada Awi Nyempil Karena Si apa Tim Asia itu belum full ya teman-teman Belum full semua Kalau bisanya dicampur Jepang Itu Oke, ini ada Vulkan Vulkan DC Ada Bunak Keeper juga belum ada Keeper selain Asia, Jepang itu belum ada Mungkin ke depan ada teman-teman Oke, biar lebih gampang Gua ganti Si Ojung Kuangnya yang warna biru Karena bisa nge-shoot juga teman-teman Oke, kita tes Oke, teman-teman Yang belum subscribe channel gua Teman-teman boleh subscribe Kalau teman-teman punya masukan Teman-teman boleh tulis di kolom komentar Oke, kita coba Jadi kita berusaha kasih bola itu ke Feishang ya teman-teman Kalau gua Feishang Kalau teman-teman yang lain gua gak tau yang mana Terserah Asal jangan Jepang Oke Oke Pemain Jepang boleh kita match up-in teman-teman Kecuali Sama back Kalau sama gelanda gak masalah Kalau sama back Pasif backnya baru nyala teman-teman Oke, kita kasih si jangkung Nah, kan Mau lowball, mau highball, mau normal bisa Wah, kena block ya Bundle ya emang Oke, kita main satu babak Kita main satu babak Habis satu babak Kita autoin Jadi yang bikin stage ini rumit Agak susah Itu karena kita harus pakai pemainnya teman-teman Masalah pemainnya Itu, jadi Kita gak bisa pakai pemain Amerika Latin Gak bisa pakai pemain Eropa Gak bisa pakai pemain Meksiko Ya kan Jepang pun Striker gak bisa kita pakai Nah, yang bikin rumit itu Udah gitu ditambah Status-status pemainnya gede-gede ya teman-teman Karena ini ekstrim Oke Jauh jangkungan Lalu jauh jangkungan Oke Biru lawan Jijau Itu kita jajel dah Dibalikin tendangannya ya Kar masuk Kalau teman-teman gak punya Xiaojong Wang DF Pakai yang hijau juga gak apa-apa Gak masalah Tapi kalau yang biru ini Dia lebih bagus Karena keepernya merah Jadi kita bisa shoot dari jauh Oke Strong pass Oke Lu mau lawan gajah Mau lawan gajah ya Wow Shoot aja Kalah ya Kalah ya Gajah ya Metectl Nih vulkan ini bagus ya teman-teman ya Cuman shootnya gak setinggi vulkan yang lain ya teman-teman Tapi untuk urusan Block sama tackle Gak usah ditanya Udah-udah dewa teman-teman Karena ditambah Dia punya pasif juga teman-teman ya Itu force momentum Oke Paran 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 Kasih ke Pejang Oke si janku Tindulannya keluar burung ini ya Dinosaurus ya teman-teman ya Pterodaktil ya Gila Oke 2-0 Gak susah kan teman-teman Kalau punya pemainnya Ya jangan lupa Kalau punya pemainnya Kalau gak punya ya Susah juga teman-teman Bisa aja main bisa Cuman gak Gak ini ya Agak susah ya pelan-pelan mainnya teman-teman Kalau Ini biasanya sih orang Mirip-mirip kayak gentil ya teman-teman ya Jadi orang frustasi Gak bisa kelarin ini stage Itu pake Kata giri teman-teman Gitu Cuman kalau menurut gue yang worth it Dipake kata giri itu Gentil DC Sama Roberto teman-teman Karena itu Dua-duanya susah Dua-duanya susah Oke Selesai teman-teman Jadi yang pertama teman-teman Harus pake Striker itu selain Jepang Boleh pake pemain Jepang Tapi tukang Tukang golnya itu Gak boleh pemain Jepang Oke Yang kedua Teman-teman harus Apa namanya Lengkapin timnya itu Kalo bisa Pake pemain-pemain peti Yang dari League shop Dari online shop Itu Ngebantu teman-teman ya Atau gak Kalo teman-teman gak mau Juga gak masalah Pake pemain Jepang Asal pemain Jepangnya Jangan matchup ke back Itu Sebenernya itu aja teman-teman Karena ini gak terlalu Ini ya Gak terlalu ribet ya teman-teman Cuma masalah pemain aja Oke kita Ngeteng teman-teman Seperti biasa Siapa tau kita lanjutin kewangian yang kemarin Teman-teman Oke hari ini cuman ada Agility transfer pickup Cha Inchon Ada Si Victorino Ada Roberto Dan teman-temannya Yang warna biru Oke Gue ingetin lagi teman-teman Tanggal 17 Lusa Itu ada Larson Ya teman-teman Jadi Siap-siap Teman-teman Ada Debut transfer baru Oke nanti mungkin Gue coba bahas yang challenge road ya teman-teman ya Gue coba bahas tapi nanti teman-teman Kalau gue Udah sempet Karena gue juga lagi berusaha Kelarin yang Challenge road yang ini teman-teman Karena gue juga susah Ini memang susah sih memang Ini gak bisa Langsung kelar teman-teman ya Jadi mesti diulang-ulang Nih gue lagi coba yang ini ya teman-teman Ini susah Ya Jadi sabar dulu ya teman-teman ya Gue lagi cari caranya Oke Oke Segitu aja Videonya teman-teman kali ini Jangan lupa subscribe Kalau teman-teman punya masukan Teman-teman boleh tulis di kolom komentar Sampai ketemu di next video